Jakarta rasa balik cek, aduh siapa sih yang gak tau sama resto viral yang satu ini. Tapi biasanya kalian pada mau ngerasain vibe pantainya aja ya. Ayo ngaku, duh padahal disini ada lobster super gede yang dagingnya lembut banget. Dijamin sekali suap langsung meleleh dan ngeglosor ke perut tanpa permisi. Tuh kan, pasti langsung pada penasaran deh. Yaudah langsung aja kita lihat makanan endulita yang ada di resto ini. Lobster super besar diduetin sama black pasta, fix. Ini adalah kombinasi makanan yang unik dan menggoda banget. Kebayang dong pas daging lobster yang manis ditumis dengan bawang putih dan tomat cherry yang seger gitu. Abis itu langsung dicampur deh sama black pastanya. Wah aroma bawang dan lobster yang keluar bener-bener bikin mulut gak sabar mau mohnya guys. Langsung aja buruan di plating dan disusun dengan cangkangnya kayak gini. Aduh, ini bebeknya gede banget gak sih? Pasti puas banget deh kalau kita gerogotin dagingnya sampe bersih. Apalagi bumbunya udah bener-bener meresap. Karena dimarinetnya sampe 45 menit lho. Ini dia saatnya guys. Bikin lapar gak sih? Lihat bebeknya masuk ke dalam minyak panas kayak gini. Dan sebentar lagi bebeknya akan menjadi bebek super crispy yang kriuk banget. Nah si bebek crispynya kita taruh ke atas piring guys. Langsung seborin juga sama sambal gorengnya. Halo guys! Halo semuanya! Waalaikumsalam, bagaimana kamu? Terima kasih. Oh my god, I'm so happy today. Mana kamu? Karena kita di hay beach. Apa? Hay beach. Wow! Jadi kita kayak semacam lagi, hey lagi di pantai gitu. Ngerti gak sih? Hay beach. Ya hay beach. Di Bali? No, di Pluit. Jadi guys sekarang kita lagi di hay beach, di Pluit. Ya, kita lagi mau cobain makanan-makanan di sini. Tapi yang pertama kita mau cobain itu datangnya dari Bali. Bener. Signature crispy duck. Sama ini nasinya aku udah gak sabar sih. Pengen kayak setitik gitu loh. Benjek-benjek gitu ya? Coba. Makan aromatic rice dengan aroma jeruk. Fix nasinya jadi jauh lebih gurih. Ini kayak nama Alama tau nasinya. Oke. Nasi daun jeruk. Nasinya, nasi daun jeruk gitu loh guys. Aromanya berasa banget ya. Bener. Tapi kalau dari sisi rasa, gak ada rasa gurihnya. Jadi ini memang nasi aja cuma ada aroma gitu ya. Bener, karena mungkin dia rasanya dari urap rasanya ya. Coba sambal-sambalnya. Bebeknya tuh crispy duck-nya. Guys. Likat banget ya bebeknya. Asli. Nih guys ya, kita langsung unboxing lalu grogot lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my guys. Daging bebeknya bener-bener mudah melepaskan diri tanpa perlawanan. Wah, sambalnya enak banget. Gak salah dia jadiin signature sambalnya enak banget. Dan bebeknya garing banget. Dia punya gorengan bebeknya tuh enak banget. Pas banget. Bebeknya masih empuk di dalam dan garing di luar. Yang aku suka tuh adalah sambalnya. Sambalnya bener-bener kayak ada gongsengnya ya. Nah, sekarang kita uak-uak pake nasi. Pake urapnya ya. Tuh. Ini sambalnya. Jangan lupa. Ini urapnya juga. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Enak banget guys. Nih. Coba deh yang di rumah bayangin buka puasa makan bebek yang luarnya crispy. Tapi dalamnya lembut. Terus ketemu sama nasi aromatik yang hangat kayak gini. Aduh, rasanya gurih dan meriah banget gak sih? Guys, bebeknya juara sekali ini. Definisi crispy tuh nyata dapet loh mas. Dapet, garing banget. Tapi sambalnya cocok banget sama bebeknya. Tuh, tuh. Ya? Ya. Sambalnya aku cinta sih guys. Nah, selanjutnya. Ini just apa lagi kok? Jadi ini makanan. Mewa banget sih kita makannya dibikin lapar. Bener pasti. Namanya Black Pasta Lobster guys. Wey. Lobsternya. Coba ini. Nih. Oke, kita cobain lobsternya ya. Disini. Makan olahan lobster, ketemu sama Black Pasta, ngacung deh. Siapa yang pernah cobain? Enak banget. Padahal aku bukan kayak penggemar lobster berat gitu. Enggak. Sensasional. Tapi enak. Wow. Bubunya enak banget ya. Enak banget ya, aku mau tumplok ya. Wah. Coba pakai mie ya. Black Pasta ini rasanya beda dengan pasta yang lain. Dia lebih ringan tapi gurih. Jadi pas ketemu sama lobster yang rasanya cenderung manis tuh. Enggak kebayang deh perpaduan yang cocok banget. Jujur aku suka banget. Cara baik. Ini tipiknya persenanian ces nih. Iya. Simple and dull. Gak ribet. Mahal. Pasti. Jadi disini mie hitam ini, dia skudding pasta. Sering banget dipakai disini. Dia juga pernah pakai buat kepiting ya. Bener. Nah ini mungkin karena dia punya rasa yang seafood banget. Bener tapi dulu aku ini enak banget. Ini endol. Sorendol. Taken lo kedol gunas guys. Duh. Lihat deh. Jadi ketagihan banget makannya. Abis makan makanan berat, kayaknya bakal jadi happy ending nih. Kalo ditutup dengan coconut ice cream. Wuuuuh guys disini banyak asam kumpul ya. Seru banget guys disini suasananya menyenangkan banget. Tapi namanya adalah hey coconut ya. Summer coconut. Oh summer coconut ya. Coba ya kita cobain dulu. Yang ini deh Cez enak nih yang merah. Ya ma. Satu, dua, tiga. Koi pantainya langsung kerasa banget gak tuh. Ice cream kopior ketemu sama topping aneka beri. Yang asam manis segar banget. Ini enak banget guys. Ini segar banget. Tapi ini enak banget jujur. Endol. Ice creamnya juga enak. Ice cream kelapa ya. Sama ice cream kopior. Kopior. Iya kopior kan kelapa. Lalu ya. Bener gak? Aku suka banget perpaduan ada apa namanya. Asemnya, manisnya. Ini tuh cocoknya pas lagi panas-panas mas-mas-mas makannya ya. Bikin Laper bagi-bagi hadiah 500 ribu setiap hari selama Ramadan. Caranya ikutin quiz interaktif Bikin Laper dengan scan QR Code yang ada di layar TV kamu guys. Wajib nonton Bikin Laper sampai habis biar kamu bisa jawab pertanyaan quiznya. Jangan lupa will see you guys next time. de legend. Terima kasih.